Lokal siang disini, sebelum pulang Enggak masalahnya, ini istri muda udah nunggu Wow, this is Spice Pebeo Oke, jadi setelah kita cape-capean seharian Gua habis liputan, terus apalagi ya Habis ngeplok barang seruan-seruan Perjalanan belum selesai Di depan sebenernya banjar, ini masih camis Cuma di Bucin itu di banjar kalanya Ini rumah makan Lompakan apa ya? Lompaknya, ini rumah makan Tentang ayat, tuh liat di dalam Oh, rame tuh, liat Eh, ke dalam dong, ke dalam Ayat dong Assalamualaikum Gali sawam, salam gua Ini lagi rame-rame disini, bosong banget ya Nah, ini kan lagi rame-rame Kita harus nyicipin makanannya Mana tuan rumahnya ya? Ayatnya masih ayat? Hah? Ayatnya dari sebelah rumah? Ayat! Bucin! Ayat pada tuang Sedikit-sedikit gua bisa bahasin dah Bahasanya apa? Bahasanya mau beli Tinggal pilih Tinggal pilih pokoknya, mah Katanya kan ini ada yang spesial Oh, tenang, udah dipisahin Udah dipisahin Ini rumah makan ayat itu Sebenernya kalau pagi-pagi tuh Ini berjibun disini, kan? Penuh Cuma karena ini udah malem Ya kan? Disini terkenal banget Makanannya enak Jadi jadi yang segini Cuma ke bagian sisanya Jadi aduki kesini Sudah disisain Tapi gak jadi masalah ya Ada apa aja? Lihat disini Ini disini lolobanya Itu adalah Papais Atau papais? Pepes Nah, itu namanya papais atau pepes Pepes ayam ada Ini gak tau ini apa ya? Si ayatnya sebelah mana lagi? Ibu Ini ada ikan, men Gede gede, kan? Jadi kalau mau makan ikan Ini ikannya gede Ini ikan patin apa? Ikan apa ya? Kayak ikan patin Tapi kayak ikan lelek Kalau ini namanya Apa ya tuh? Belut, bukan sih? Iya, belut Belut ya? Eh, tapi kayak lelek Ini apa ya? Ini yang disebut Ikan bebeung Oh, kalau dikit apa itu Rang-rang-rang Bukan patin Lain Hah, lain Diorang Seperti ini Bukan keting Bukan Keting Bukan Masa buka Terus ini adanya dari mana? Asli sungai Citandui Asli sungai Citandui Oh, ini bisa diterpakin gini? Enggak Belum bisa Jadi harus mancing gitu? Iya Kalau yang ini, yang bikin hitam? Itu ikan lubang Oh, lubang Dan yang Cidata Moa Moa Kalau saya ingat Moa Ikan beda Ini ada batiknya Batiknya Ini kenapa aquariumnya? Ikan-Ikan seperti ini ya? Lumah kecil kan? Gedein Gedein Yang salah ikannya bukan aquariumnya Oh iya, iya? Karena warnanya gak bikin gak gede Gede-gede Oke Lihat Ini apa aja nih? Apa-apa aja? Apa-apa-apa-isnya? Ini pepes ayam Oh, ini pepes ayam Iya Terus Pak Ini pepes mau jair Oh, ini mau jair? Kalau ikan pepe yong Sudah disiapin buat aja Oh, jadi gak ada di sini? Oh, jadi ada ayam Ada jair Ini apa? Pepes ikan nilem Isi telur Isi telur? Iya Berarti kalau gak ada telurnya, gak ada isi telurnya ya? Nah, gak apa-apa Laku Oh, gitu Nilem itu kayak gimana ya? Jantar aja Nilem itu apa itu? Ada ya? Oke Biasanya orang-orang kesintu makan apa yang paling sering? Shop 3 sama bebe yong Shop 3 sama bebe yong Karena ini juga baru pertama kali ya kan Ada ya Itu gimana ceritanya bebe yong itu diambil, ngejabru, apa-apa gimana ya sama orang-orang? Pakai bubu itu ya, kayak roket Oh, iya, pakai bubu Ya, jadi Apa Biar jampang Mencari yabur, itu gak bisa pakai jalan Gak bisa Gak bisa Tapi masih banyak gitu? Banyak Buat teman-teman yang melewati jalur selatan, besok kan mau puasa, habis puasa kan mau mudik Ya kan? Ya, kalau misalnya mudik, mudik lebaran, atau misalkan mudik itu, apa namanya Mampir lah ke warung Kang Yayat, namanya apa? Rumah Makan Pajar Rumah Makan Pajar Yeay! Pokoknya nanti disini ada Pais Pebeong Tempat ini tempat ini ya, tempat ini ya Tempat ini ya Kita tinggal yang sebelah sini yang sebelah sini buat warungnya Ini laris makis di sini Sempa kasihan di sini Sebelum pulang Enggak masalahnya, ini istri muda udah nunggu hahaha boong boong oke jadi ini udah kita tahu karena udah disiapin jadi kita gak bisa milih udah dipilihin spesial buat aduki kita tinggal makan musik 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 yah jadi karena udah disiapin dan gua juga laper Bang Ewok mau disiapin gak nih ya dulu men belum di buka ya lupa oke kita buka bismillahirrahmanirrahim Allah mau membalik anak pemerjakan wakinah adabana mukanya gimana woooow woooow this is spice pebeo oke sebelum pake nasi gua harus ngicipin dulu dagingnya hmm meskipun ikan ini mirip sama patin tapi gak karakternya tuh gak kayak patin men kalo patin agak lembek-lembek gimana gitu kalo ini gurih malah lebih cenderung serat serat ada kayak serat tapi tuh lebih cenderung kalo kata gua ama apa namanya rasanya itu kayak burame sama ininya bumbunya luar biasa men garamnya pas terus racikan yang konengnya juga pas hmm kalo anget enak banget men udah siang udah malem jadi kita gak bisa menikmati pas anget-angetnya tapi gak jadi masalah kita hajar aja woooow ini papais habis papais kita makan pake aduh sambel dan kita pake ini nih ini lalapan yang tadi gua cari men ternyata ada juga disini men tapi ini cuma ada disini doang ya gurih ya gurih-gurih hmm ini nih yang kata gua tadi ini gurih kalo dicoyel gini hmm 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 malin makan oke jadi setelah merasakan satu porsi hmm hmm itu luar biasa nikmatnya hmm rasanya itu memang beda dan ternyata rumah makan panjar ini adalah rumah makan favorit kicaumannya jadi kicaumannya yang dari banjar kicaumannya yang dari tasik yang dari ciamis kalo abis main di sekitaran banjar ya sekitaran ciamis juga itu rata-rata mampir kesini gitu jadi mereka pada makan di sini indahnya kebersamaan itu jadinya kayak gini gitu dan udah gak usah diragukan lagi sih rasanya silah ketep wah hei pokoknya ya thank you all the watching ya jangan lupa nama hampir kesini disini ada gua aduki see you next time kid see you bye 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 hup Terima kasih.